nah ini bikinnya tuh super gampang dengan tekaran sendok dan 1 telur nah meskipun menggunakan 1 butir telur tapi ini hasilnya jadi 25 potong nah ini tuh enak banget lembut, wangi berasa banget butternya nah pokoknya kalian wajib cobain bahan-bahannya tuh gampang banget dicarinya kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikutin terus video ini sampai selesai sambil nonton video ini jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk bahannya disini aku pakai 150 gr gula halus untuk tekaran sendok ini gak terlalu tinggi menggunung dan gak terlalu rata tapi ini cembung atau munjung nah ini setara dengan 15 sendok makan 250 gr tepung turku protein sedang disini aku pakai merek segitiga biru untuk tekaran sendok ini gak terlalu tinggi menggunung dan gak terlalu rata tapi ini cembung atau munjung nah ini setara dengan 25 sendok makan panili cair panili cair 1 butir telur untuk topping disini aku pakai keju dan cokot chips 200 gr margarin disini aku pakai merek blue band nah kalau kalian gak ada timbangan kalian bisa pakai 1 sachet blue band cake and cookies pertama-tama masukkan gula halus lalu masukkan margarinnya nah kenapa aku disini pakai margarin blue band karena margarin blue band itu udah ada butternya nah jika kalian gak punya timbangan atau males nimbang kalian bisa pakai 1 sachet lalu masukkan 1 butir telur masukkan panili cair kalau gak ada yang cair bisa pakai yang bubuk sekarang akan aku mixer dengan kecepatan sedang nah ini mixer sampai lembut ini udah tercampur rata udah lembut sekarang matikan aja mixernya lalu masukkan tepung terigunya lalu aduk-aduk sebentar dengan mixer lalu mixer lagi dengan kecepatan sedang nah ini jangan terlalu lama mixernya asal aja nanti juga kita aduk dengan menggunakan spatula nah ini udah cukup akan aku matikan aja mixernya lalu aduk dengan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini takutnya ada tepung terigu yang mengendap di bawah nah jadi bahannya itu lembut banget seperti ini nah disini aku udah siapkan loyang ukuran 22x22 ini udah aku oles dengan margarin nah sekarang akan aku tuang adonannya lalu ratakan nah ini udah rata nah sekarang akan aku kasih garis menggunakan garpuh nah seperti ini lalu aku akan oles dengan menggunakan kuning telur nah seharusnya diolesi dulu dengan kuning telur lalu dikasih garis jadi kalau dikasih garis dulu lalu dikasih kuning telur jadi si garisnya itu kehapus nah sekarang akan aku kasih garis lagi karena yang tadi kehapus lalu aku akan kasih topping keju nah untuk toppingnya sesuai selera kalian bisa pakai pool keju atau pool choco chips atau kalian bisa pakai kacang almond lalu aku akan kasih choco chips nah choco chipsnya aku saranin yang warna coklat karena warna ini kurang bagus kalau menurut aku nah ini udah beres dikasih topping nah sekarang kita open nah sebelumnya aku udah siapkan open ini udah panas nah sekarang akan aku masukkan adonannya nah ini akan aku open selama 45 menit dengan api sedang cenderung gue kecil atau sampai mateng nah ini udah 45 menit udah mateng nah sekarang akan aku angkat nah ini udah aku keluarkan dari open nah sekarang kita keluarkan dari loyang nah seperti ini nah ini agak gosong tapi gak apa-apa karena ini gak gosong-gosong banget ya nah ini dia leker holannya seperti ini nah sekarang akan aku potong nah sekarang akan aku potong leker holannya menjadi 25 bagian nah ini bisa potong menjadi 20 bagian juga nah ini dia leker holannya udah jadi nah hasilnya seperti ini terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai